Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Wah wah Megawati berkarakter jabat parpol seumur hidup Jokowi bisa diperpanjang 3 periode Megawati Soekarno Putri yang mempunyai karakter menjabat ketua umum PDIP untuk seumur hidup Bisa bisa pada Jokowi Dodo yang jabatannya pun akan diperpanjang 3 periode Jokowi itu petugas partai PDIP dan Megawati mempunyai karakter menjabat ketum parpol seumur hidup Dari sini bisa dilihat jabatan Jokowi sebagai presiden ini bisa 3 periode Begitu kata pengawat politik Ahsin Imdo Maksum yang dikutip dari Redaksi Suara Nasional Sabtu 4 September Menurut Ahsin lagi, Jokowi sendiri sudah memberikan sinyal keputusan jabatan 3 periode Ada di tangan ketum parpol Semua parpol polisi memberikan pujian pada Jokowi Ini sinyal Jokowi diperpanjang 3 periode atau jabatannya diperpanjang 2027 Karena kondisi COVID-19 Kata Ahsin, PDIP juga belum memiliki trokoh yang memiliki elektabilitas Serta popularitas seperti Jokowi Untuk mengamankan kekuasaan, Jokowi sebagai petugas partai harus berkuasa lagi Ahsin juga mengatakan parpol koalisi juga sangat nyaman dengan keberadaan Jokowi Pembagian jabatan yang diterima oleh parpol koalisi juga sudah sesuai Walaupun ada sebagian yang masih kurang pas Dukungan Jokowi 3 periode atau perpanjangan jabatan presiden Kata Ahsin ini sudah disuarakan beberapa relawan Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenazer juga mendukung perpanjangan jabatan presiden Begitu juga dengan koordinator relawan Jokowi Lamongan, Rinto Junaidi Mendukung jabatan presiden untuk diperpanjang Rakyat dibiarkan kelaparan dan merasa diperlakukan tidak adil Tagar 2021 ganti presiden pun jadi trending Tagar 2021 ganti presiden masih jadi trending di Twitter pada selasa 31 Juli Sesuai dengan bunyi tagar, cuit-cuitan dalam tagar ini berisikan sebagai kritik terhadap presiden Jokowi Dodok Kritikan itu sangat beragam namun berpusat pada permasalahan di tengah pandemi COVID-19 Beberapa diantaranya kritikan soal masuknya TKA Cina, kesulitan ekonomi, dan lain-lainnya Terkait kesulitan ekonomi, netizen mengalung soal sulitnya mencari nafkah dan sulitnya mencari pekerjaan Tahun 2009, saya melihat orang-orang di sekitar senang sekali mencari pekerjaan begitu mudahnya Dan pasca 2020-2021 di tahun kelulusan, saya sendiri menjerit betapa susahnya Lapangan pekerjaan, sekali bekerja di PHK karena COVID-19, malang sekali angkatan tahun ini Gini amat deh ya, lapar bukannya dapat makan, malah dapat semprot dari petugas Kata akun Galang Filipus Soal TKA, netizen juga mengkritik bahwa mereka diizinkan masuk di tengah pandemi yang memburuk Sementara rakyat di dalam negeri sendiri justru dibatasi secara ketat oleh pemerintah Ketika rakyat dijaga dengan ketat, ketika itu TKA diperbolehkan masuk dengan rasa senang Begitu kata akun 45 politik Inkonsisten pemerintah terhadap peraturan yang dibangun membuat banyak dari kalangan masyarakat kecewa Dan seperti dianaktirikan di rumah sendiri Sebagai catatan, ini bukanlah pertama kalinya trending sebuah tagar yang meminta Jokowi untuk mundur Beberapa hari belakangan juga muncul terkait dengan tagar-tagar seperti Pak Presiden kapan mundur, Pak Presiden menyerahlah, dan lain lainnya Seruan yang sama juga pernah muncul beberapa tahun yang lalu, yakni 2019 ganti Presiden Akan tetapi Jokowi jabatannya untuk para depertama saat itu memang akan berakhir menjelang pemilu 2019 LBP Tama Jokowi Tumbang Pilar mendukung Jokowi-Goya Para menteri mulai saling intip untuk cari aman Tidak menutup kemungkinan perharap politik di India dan Malaysia berimbas kemudian ke Indonesia 12 menteri India mengundurkan diri Umno menarik dukungan dari Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Mungkinkah BDIP, Kerindra, dan Gokar keluar dari koalisi Jokowi? Publik menangkap kesan, dukungan terhadap Jokowi mulai melemah Indikasinya PPKM daurat yang dimimpin LBP tidak sesuai skenario Jokowi diambang jatuh Menurut konstitusi, jika Jokowi tumbang, ma'ruf amin Presiden HRS bebas, COVID-19 selesai Pembantai dan pembunuh enam laskar FPI dipecat, ditangkap, diadili, dan digantung rame-rame di Monas Banyak pejabat pusat maupun daerah, diam-diam mulai melakukan pembangkangan terhadap LBP Dimana disebut-sebut secara de facto sering mempertontonkan kekuasaan layaknya seorang Presiden Bukan sebagai seorang Mengo Kuat dugaan PPKM daurat menyimpan agenda tersembunyi Orang kuat di pemerintahan Jokowi sedang memancing di air geru untuk melanggengkan kekuasaan Melalui isu Presiden tiga periode dan mempersiapkan Ganjar Pranowo yang tidak didukung PDIP pada Pilpres 2024 Pengkiringan opini melalui lembaga survei sudah bergerak lebih jauh Bahkan Ganjar Pranowo versi PSK memiliki elektabilitas tertinggi mengalahkan Prabowo dan Anis Baswedak Responden Ziluman, akal-akalan lembaga survei sebagai PSK alias pekerja survei komersial PPKM daurat sebagai pancingan untuk skenario politik yang lebih besar Memuluskan agenda Cina komunis di Indonesia Menariknya, publik tidak terpancing dengan skenario tersebut PPKM daurat gagal Skenario rusuh nasional pun gagal total Misalnya, PPKM daurat tidak lebih dari daurat PSBB ketika awal-awal diberlakukan awal tahun lalu Saat PSBB, pos checkpoint di berbagai daerah super ketat Beda jauh dengan PPKM yang katanya daurat tapi lebih longgar Dibandingkan dengan PSBB Posko atau saat PSBB dinamakan checkpoint Kosong, tak berpenghuni Tak ada lagi petugas ber-APD seperti astronot atau sekpa PP yang overacting Pertanda, mulai ada pembangkanaan daerah terhadap LPP Publik yang merasakan penyekatan di berbagai kawasan Tidak jarang menimbulkan ketegangan baru Contohnya ribut-ribut antara petugas PPKM daurat yang bertindak arogan terhadap prajurit pas pampres Jokowi mulai digembosi melalui pembangkangan terhadap LPP sebagai koordinator PPKM daurat LPP sebagai sasaran antara, sasaran akhir, tumbangnya Jokowi Saat ini, pilar utama pendukung Jokowi tinggal LPP dan Cina komunis Faksi-faksi utama di sekitar Jokowi, diam-diam mulai mengambil jarak Jokowi dan LPP akan ditinggalkan Duet LPP dan Jokowi bakalan tamat Insya Allah Tinggal Cina komunis yang akan menumpang kekuasaan LPP Jokowi Kekuatan politik dalam negeri bakal rame-rame meninggalkan LPP Jokowi Isu masuknya TKA Cina komunis selama masa COVID-19 diduga ada kaitannya dengan skenario Luhut Jokowi dan Cina komunis Sebagai pertahanan terakhir, bila LPP dan Jokowi benar-benar tumbang Terima kasih sudah menonton! sub indo by broth3rmax